kembali lagi dengan channel tukang kayu ofisial bosku salam tukang kayu hari ini sebelum saya membuat pintu ini saya menata kursi panjang untuk menyerut kayunya karena kemarin kotoran penyerutan atau umputnya ini dibeli dan kursinya ini dipindah jadi walaupun hal sepilih tempat untuk menyerut atau kursi panjangnya ini wajib lurus dan wajib rata agar mudah untuk menyerut dan mudah untuk penyiguan yang terpenting lagi ialah tinggi dan pendeknya kursi panjangnya untuk menyerutnya ini jadi ini untuk tingginya ini kita sesuaikan untuk masing-masing tukang kayu kalau dari saya pribadi ini saya sesuaikan sepinggang jadi tingginya sepinggang tidak terlalu tinggi tidak terlalu pendek setelah proses penataan tempat dan yang lain-lain sudah selesai ini saya lanjutkan untuk membuat api untuk pemanasan ramnya agar mudah untuk diluruskan untuk ukuran pintu dan modelnya seperti ini bosku tingginya 200 cm dan lebarnya 80 cm dengan tulang di bagian tengah mendatar 2 buah dengan lebar papan 8 cm dengan ketebalan 3 cm dan untuk ramnya ini lebar 12 cm dengan ketebalan 3 cm untuk atasan lebar 12 cm dan bawahan lebar 14 cm terima kasih 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 terima kasih